Intro Dilansir dari Gelora News Quick Count itu adalah pengaturan skor 7 jam sebelum mencoblosan Sudah beredar kabar di kalangan wartawan Jokowi akan menang dengan Angka 58% Besoknya TKN mengedarkan Meme angka tersebut ke para Pemimpin redaksi media masa Selasa 16 April tengah malam Mungkin sudah masuk dini hari Saya dan beberapa rekan senior wartawan Masih berdiskusi Di sebuah restoran cepat saji Di bilangan kebayoran Jakarta Selatan Bahasannya tentang Kompres Paslon 02 di Jalan Kertanegara Beberapa jam lalu Kami mencermati mengapa Prabowo berulang-ulang meminta pendukungnya Menjaga kotak suara Mengawalnya Memfoto dan menyimpannya Di hp masing-masing Sebetulnya bosan juga sih Dengan narasi jaga suaramu Yang kayaknya Begitu-begitu aja Dan sudah saya dengar puluhan kali Agak kurang seru ya Bahkan saat seorang kawan wartawan saya Yang baru saja menerima telepon Tengah malam itu Dan berkata bahwa Ia mendapat info Besok lembaga survei Akan mengeluarkan hasil quick count Yang seragam di range 58% Saya malah asyik mengunyah kentang goreng Tidak bereaksi Tapi Rabu 17 Maret sore Saya tersentak Badan saya sampai gemetar Karena shock dan marah Ya saya shock Karena hasil quick count Ternyata persis seperti yang diungkapkan Kawan saya Tadi malam Saya marah melihat betapa kejamnya Ulasan-ulasan pengamat-pengamat Di televisi Nyata sekali sedang ada upaya Pembutuhkan opini Framing Bahwa 02 sudah kalah Dan harus segera mengaku kalah Pada akhirnya Justru kesadaran saya yang terhentak Tersadar bahwa betapa narasi Yang selalu diulang-ulang oleh Prabowo Dalam 8 bulan terakhir Bukan sekedar narasi Narasi jaga suara yang saya anggap membosankan Karena berpikir tidak mungkin Pihak lawan curang Itu adalah warning dari mantan Pangkostrat untuk semua pendukungnya Dalam menghadapi Gempuran Pamungkas Lembaga Survei Abal-Abal Di pertempuran 17 April Perang total yang jadi Slogan Paslon 01 Ternyata betul-betul dilakukan Bukan cuma dengan kecurangan yang Terstruktur dan masif Tapi juga dengan berusaha Menjatuhkan mental pendukung Prabowo-Sandi Lewat hasil quick count Yang diiklankan di semua televisi Tanpa kecuali Mereka tahu mayoritas pendukung Prabowo-Sandi Adalah emak-emak Yang pasti tak bisa Lepas dari televisi Jadi untuk memukul mereka pun Harus lewat televisi Tayangan quick count adalah kontennya Dengan harapan mental emak-emak dan pendukung lainnya Runtuh jika melihat hasil quick count di televisi Menyerah dan move on dari urusan pilpres Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.